Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita mengawali dengan panganjali umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Seperti pesan ibu sebelumnya, nanti kalau ibu buka unmute-nya, usahakan kalau mau menjawab saja dibuka, kalau enggak tetap di-mute, biar nanti bisa dengar suara ibu. Kalau mau menjawab pertanyaan ibu, silakan angkat tangannya. Kalau tidak, bisa langsung di-unmute hadiah. Ibu buka ya. Apa kabar hari ini anak-anak? Apakah sudah dengar suara ibu? Baik. Baik ibu. Terhahir ibu. Baik ibu. Terima kasih. Baik, baik, baik. Becik. Becik. Ya. Terima kasih. Baik ibu. Baik, baik, baik. Baik, baik. Baik. Semoga semua dalam keadaan sehat dan masih tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran daring pada siang hari ini. Sekarang kita kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu dengan ibu, itu ibu Resma. Kita awali dengan mengucapkan doa terlebih dahulu, seperti biasa. Apakah ada yang mau memimpin mengucapkan doa, anak-anak? Ini doa kan sudah setiap pertemuan kita ucapkan, kita lakukan. Siapa yang mau mengucapkan doa, memimpin? Ayo angkat tangannya bisa di sana. Ada yang mau? Kalau tidak, kita awali dengan mengucapkan doa terlebih dahulu. Om awiginamastu namasidem. Om sidirastu tanastu swaha. Semoga apa yang kita kerjakan pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Ingat di mute ya. Kalau mau menjawab pertanyaan ibu, angkat tangannya. Siapa yang masih ingat? Dengan materi yang kita bahas minggu lalu. Kita membahas tentang darsana. Siapa yang masih ingat apa saja yang kita bahas minggu lalu? Silahkan angkat tangannya. Kita sudah membahas apa saja minggu lalu. Siapa yang masih ingat apa itu darsana? Siapa yang mau? Tentu ya. Di sini gak kelihatan yang. Ini siapa yang raksimal ya. Gak kelihatan di sini. Ini. Esi. Mau jawab? Silahkan. Baik, terima kasih ibu. Kata darsana berasal dari urat kata DRS yang artinya melihat menjadi kata darsana atau kata benda yang artinya penglihatan atau pandangan. Kata darsana dalam hubungan ini berarti pandangan tentang kebenaran atau filsafat. Filsafat adalah ilmu yang mempelajari bagaimana caranya mengungkapkan nilai-nilai kebenaran hakiki yang dijadikan landasan untuk hidup yang dicita-citakan. Terima kasih ya. Itu yang kita bahas minggu lalu. Yaitu pengertian tentang darsana. Yaitu darsana yang berarti tentang ilmu kebenaran. Tentang pandangan kebenaran. Kebenaran dalam agama Hindu. Yaitu bisa disebut kebenaran, itu disebut dengan filsafat. Filsafat juga bisa diartikan dengan bagaimana cara kita menunjukkan atau menilai suatu kebenaran. Misalnya kita percaya dengan adanya Tuhan. Kalau orang yang tidak percaya dengan Tuhan itu, bagaimana cara kita membuktikan kepada orang yang tidak percaya Tuhan itu. Agar dia bisa menjadi percaya. Itulah darsana. Siapa yang masih ingat? Darsana itu dibagi menjadi sembilan. Siapa yang mau menjawab? Bagian-bagian dari darsana. Siapa yang angkat tangannya? Tidak kelihatan soalnya di sini. Ada sembilan bagian dari darsana. Siapa yang masih ingat? Nikadek Sri, 10 AP 6. Apakah mau menjawab? 10 AP 7. Ini ketat siapanya tadi itu ya. Ya. 10 AP 7. Sudah kedengaran Bu? Sudah. Darsana dapat dibagi menjadi sembilan. Dan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Yaitu kelompok Nastiko dan kelompok Astiko. Kelompok Nastiko adalah kelompok yang mengakui keberadaan Tuhan dan Weda. Sedangkan kelompok Astiko adalah aliran atau filsafat yang mengakui keberadaan Tuhan dan mengakui keberadaan Weda. Nastiko ini bagiannya ada Karvako, Jaino, dan Budismo. Sedangkan Astiko, Adami Mamse, Vedanta, Samkyo, Yoga, Nyanyo, dan Faisi, Seka. Ya. Terima kasih ya. Betul sekali. Itu darsana secara umum dibagi menjadi sembilan. Yang kita kenal dengan istilah Nawa darsana. Nawa darsana itu lagi dikelompokkan, Nena itu menjadi dua. Yaitu ada kelompok golongan Nastika. Sudah kita bahas sedikit minggu lalu. Yang kedua itu ada Astika. Di sini Nastika, seperti penjelasan temannya, Ibu Pertegas lagi, Nastika itu adalah aliran filsafat yang tidak mengakui keberadaan Tuhan. Dan tidak mengakui adanya Weda. Tetapi dia tetap beragama Hindu. Itu Ibu, tekankan lagi. Dia beragama Hindu, tapi dia tidak mengakui dengan adanya Kitab Suci Weda. Tapi dia melaksanakan persambahyangan tetap. Tapi dia tidak mengakui adanya Kitab Suci Weda. Itu Nastika. Nastika itu dibedakan menjadi tiga. Ada Carwaka, Jaina, dan Budismo. Kelompok yang kedua itu dari Nawa Darsana itu ada Astika. Ini sudah kita bahas secara singkat. Astika dibagi menjadi dua. Secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung itu dikelompokkan juga menjadi dua. Ada Mimamsa dan Wedanta. Dan secara tidak langsung. Itu ada Samkya, Yoga, Nyanya, dan Waisyaseka. Astika ini itu kebalikan dari Nastika. Aliran atau golongan yang mengakui keberadaan Tuhan. Dia percaya dengan adanya Tuhan. Astika tersebut juga percaya dengan keberadaan Weda. Walaupun kita tidak pernah melihat bagaimana wujud Kitab Suci Weda. Tapi kelompok Astika itu mempercayai ajaran-ajaran dari Weda tersebut. Misalnya pelaksanaan Yadnya semua itu bersumber berpedon dari Weda. Kelompok Astika di sini itu mempercayai seperti itu. Di sini yang disebut, maaf ya, minggu lalu kan sudah hidup bahas. Ortodok. Astika itu Ortodok. Nastika baru Heterodok. Kita membahas ke Carwaka. Siapa yang mau menjelaskan apa itu Carwaka? Secara umum Carwaka kan tidak mempercayai Tuhan atau Weda. Ini siapa yang mau menjawab ya? 10 P9, Nikade. Siapa ya? Tidak kelihatan namanya. Absen 33. Kedengaran, Bu. Ya, kedengeran. Silahkan. Saya akan menjelaskan tentang Carwaka. Carwaka merupakan bagian, adalah salah satu bagian dari Nasika. Carwaka berasal dari kata caru dan fak. Caru berarti manis, sedangkan fak berarti ujaran. Carwaka berarti lidah manis yang bermakna kenikmatan duniawi yang menjadi tujuan tertinggi dari filsafat Carwaka ini. Carwaka tidak pernah percaya kepada surga, neraka, dan terhadap Tuhan yang menciptakan alam semesta. atau heterodox. Carwaka dikenali sebagai filsafat yang materialistis dan artismo. Carwaka mengajarkan apa yang diinginkan oleh manusia yang lebih menitik beratkan untuk mencari kesenangan duniawi saja. Pendiri filsafat Carwaka ialah bagawan beras pati dengan penekan pengajaran pada aspek material sebagai tujuan hidup tertinggi dan tidak percaya akan adanya kehidupan di akhirat. Tidak, Bu. Terima kasih ya. Sangat bagus sekali penjelasannya. Sekarang Ibu tambahkan sedikit lagi. Di sini, kelompok pertama dari astik nastikel, yaitu kelompok yang tidak mempercayai adanya weda, itu Carwaka. Carwaka, seperti penjelasan temannya, berasal dari kata caru dan fak. Caru di sini yang berarti manis, sedangkan fak yang berarti ujaran. Di mana Carwaka sendiri itu yang berarti kenikmatan, kemanisan yang berada di duniawi saja. Itu artinya kenikmatan-kenikmatan yang seperti sekarang yang berada di duniawi saja. Hanya itu Carwaka. Misalnya tentang kekayaan, pokoknya hal yang berbaur duniawi semua. Itu Carwaka. Hanya mementingkan duniawi semua. Dia hanya mengakui, mempercaya bahwa Carwaka itu hanya kenikmatan yang berada di semasih kita hidup saja. Carwaka di sini tidak percaya dengan adanya surga, neraka, karma pala apalagi. Dia tidak percaya. Tidak percaya dengan adanya punar bawah. Ingat ya, Carwaka itu tidak mempercayai tentang adanya Pancasradar. Terutama itu tidak percaya dengan adanya atman. Apalagi dia, tapi dia mempercayai dengan adanya rahman. Tidak mempercayai dengan adanya karma pala. Tidak mempercayai dengan punar bawah. Dia tidak mempercayai bahwa surga, neraka itu ciptaan Tuhan. Itu yang tidak dia percayai. Orang Carwaka. Carwaka dikenal sebagai sifat yang, atau filsafat yang materialistis dan ateisme. Materialistis di sini itu hanya memikirkan kekayaan hal-hal yang bersifat duniawi, yang hanya ada dalam kehidupan ini. Ateisme itu kan tidak mempercayai dengan adanya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apa yang terjadi? Guru hilang, bos. Terima kasih. Kemana hilangnya? Terima kasih. 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 Artinya sifatnya tidak baik. Inilah hal-hal contoh carwaka yang tidak mempercayai adanya Pancasrada. Ibu mau tanya siapa yang mau membahas atau menjelaskan apa yang terdapat dalam gambar nomor 1 sampai nomor 5? Siapa yang mau menjawab? Silahkan angkat tangannya. Dari segimananya itu carwaka, tidak percaya apa? Coba dijelaskan. Siapa yang mau angkat tangan? Ini kan Pancasrada kelimanya dari gambar nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, dan 5. Ayo silahkan angkat tangannya siapa yang mau. Nomor 1 itu gambar apa? Misalnya Ibu berikan contoh satu ya. Yang nomor 2 sampai nomor 5, anak-anak yang menjawab. Nomor 1 itu carwaka tidak mempercayai tentang adanya Tuhan, yaitu Brahman. Di sini kan percaya dengan adanya Brahman. Tetapi dalam carwaka, gambar nomor 1 ini tidak dipercayai walaupun dia melaksanakan persembahyangan, tetapi dia tidak mempercayai dengan adanya Tuhan, anak-anak. Dia melaksanakan persembahyangan itu hanya untuk melakukan seperti desa. Bukan dia, saya percaya dengan adanya Tuhan. Seperti kita. Kita percaya dengan adanya Tuhan, walaupun kita itu tidak pernah melihat bagi warna wujud Tuhan secara nyata. Tetapi kita mempercayai. Orang carwaka tersebut, dia walaupun dia bersembahyangan, tapi dalam hatinya saya tidak percaya dengan adanya Tuhan. Tapi dia tetap melaksanakan persembahyangan. Itulah orang carwaka. Yang nomor 2, siapa yang mau menjawab? Itu penjelasan dan kaitannya dengan carwaka. Yang nomor 2 ini. Tidak mempercayai adanya hukum Karmapalo. Siapa yang jawab? Coba angkat tangannya biar ibu lihat. Sudah ada tiga orang yang angkat tangan. 10 P6, absen 30. Di kandek seri. Kalau tidak mau jawab, ini siapa yang mau jawab? 10 P7, diketuk. Sudah kedengaran, ibu? Sudah. Yang di sini, yang nomor 2 ini, berkait karwaka tersebut tidak percaya terhadap adanya Pancasrado. Jadi yang kedua di sini berkaitan dengan bagian Pancasrado, yakni Atma, yang artinya tidak percaya terhadap percikan-percikan terkecil dari idesanya Udi. Yang nomor 3. Nomor 1 saja ya, nanti kasih temannya. Terima kasih. Ibu bahas di sini. Cerwaka itu, seperti pembahasan temannya, tidak mempercayai dengan adanya Atman. Dia hanya mempercayai tubuh kita saja. Dia tidak mempercayai yang menjiwai badan Kaisar kita itu Atman. Dia tidak percaya. Mungkin karena dia tidak pernah melihat Atman itu, jadinya beliau itu tidak percaya cerwaka tersebut. Jadinya yang hanya dipercayai tubuhnya saja. Yang ketiga. Siapa yang mau jawab? Sambil hidup mengenal kalian ya. Ini Nikomah Ayu Widya. Sudah kedengaran, Bu. Sudah, silahkan dijawab. Jadi, cerwaka yang nomor 3 itu, ialah cerwaka yang tidak mempercayai adanya Karmopalo atau keyakinan terhadap adanya hukum Karmopalo. Terima kasih ya. Di sini kan dalam gambar, kalau kita memberikan, ibu ini memberikan sesuatu kepada orang lain, secara tidak langsung, entahpun sehari itu juga, ataupun sebelumnya, ataupun nanti, ibu itu akan mendapatkan balasannya. Begitulah Karmopalo anak-anak. Artinya, apa yang kita lakukan, entah itu baik, ataupun buruk, hasilnya itu bisa kita dapatkan sekarang, atau pada kehidupan kita yang akan datang. Atau, bisa juga, apa yang sudah kita dapatkan sekarang, kemungkinan itu hasil dari perbuatan kita terdahulu. Itulah Karmopala. Tapi orang cerwaka di sini tidak mempercayai ini. Dia tidak mempercayai hukum Karmopala, hukum sebab akibat. Dia tidak mempercayai apa yang dia lakukan itu, membuahkan hasil itu yang tidak dipercayai Karmopala. Apakah anak-anak di sini ada yang tidak mempercayai Karmopala? Coba langsung dijawab kalau tidak ada yang percaya. Apakah siapa yang mau menceritakan, siapa yang pernah mengalami, oh ini yang namanya Karmopala? Misalnya dia melakukan jahat kepada orang tuanya, misalnya lagi sambil dunia bagaimana, misalnya siapa yang pernah mengalami atau melihat? Misalnya kalian pernah membantu teman, nanti misalnya lagi setahun atau lagi enam bulan kalian mendapatkan kesulitan, ada yang membantu. Itu yang namanya Karmopala. Baru misalnya Karmopala baru kita memberikan misalnya sedekah ataupun uang misalnya, tetapi tidak bukan uang yang kita dapatkan, melainkan bantuan yang lainnya, karma yang lainnya. Tetapi ingat, hal baik yang kita lakukan, hal baik pula yang kita dapatkan, walaupun bentuknya tidak sama anak-anak. Terus gamar yang keempat, siapa yang mau jawab? Ini bentar dulu, Apriwiguna. Sudah kedengaran, Bu? Sudah, silahkan. Samsara atau Purna... Eh, nomor empat ya, Bu? Ya, yang ini. Samsara. Samsara atau Purna Bawo percaya terhadap kelahiran kembali atau rekan nasi? Sudah, Bu? Ya, tetapi dalam carawaka? Siapa yang mau menambahkan? Terima kasih, ya. Ya. Siapa yang mau menambahkan? 10, apa? 10, abisan 5. Ibu itu siapa yang ingin? Sudah, Bu. Sudah, silahkan. Jadi, carawaka tidak percaya dengan adanya Purna Bawo, di mana Purna Bawo adalah keyakinan bahwa semua makhluk hidup akan mengalami reinkaran nasi. Jadi, carawaka tidak mempercayai bahwa semua makhluk hidup akan mengalami reinkaran nasi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, ya. Di sini, gambar nomor empat ini itu adalah gambar dari Purna Bawo, di mana setiap Atman yang sudah meninggalkan badan kasarnya akan mengalami reinkarnasi. Di mana jika Atman tersebut masih memiliki hutang atau masih terikat oleh duniawi, misalnya masih terikat oleh karma pala, dia otomatis akan lahir kembali. Masih terikat duniawi, otomatis Atman tersebut setelah meninggalkan badan kasarnya, dia akan terlahir kembali. Tetapi, carawaka di sini dia tidak mempercayai dengan adanya Purna Bawo, karena sudah pertama dia tidak percaya dengan adanya Atman. Kan otomatis tidak mungkin dia mempercayai Purna Bawo. Yang kelima, siapa yang mau membahas gambar yang kelima? Siapa yang ke tangan ya? Tidak ada? Tidak ada, ada ada satu. Soalnya tidak terlihat. 10 HP 9 ya. Ini kadek siapa ini ya? Silakan, Mai, dijawab. Kedengaran, Bu. Kedengaran. Yang nomor 5 itu, tidak percaya terhadap moksa. Pada ajaran Karpaka, dia tidak percaya terhadap adanya moksa, yaitu keyakinan akan bersatunya Atman dengan Brahman. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih sekali. Gambar yang nomor 5 itu moksa, di mana Atman bersatu dengan Brahman. Atman yang sudah tidak memiliki cerikatan oleh duniawi, dia akan bersatu dengan Brahman. Atau Ida Sahayyayudi. Disitulah yang disebut dengan moksa. Tetapi dalam carwaka, dia sudah tidak percaya dengan adanya Atman, Karma Pala, Punar Bawa, apalagi dia tidak mempercaya dengan adanya moksa. Dia tidak mempercaya dengan adanya Atman tersebut. Inilah kepercayaan dari carwaka. Dia hanya mempercayai duniawi, kekayaan hal-hal yang ada di alam ini. Dan setelah meninggal, hanya sampai di sini saja. Itu yang dipercayai carwaka. Hanya dalam sampai kematian saja. Berarti dalam carwaka kematian itu sudah abadi anak-anak. Cukup sampai di sini. Setelah meninggal, begitulah selesai. Itu carwaka. Dia tidak mempercayai kelimanya ini. Dan dia percayai itu langsung begitu selesai menikmati duniawi, meninggal, sudah seperti itu saja. Itulah carwaka. Nastika yang pertama. Untuk minggu depan kita akan bahas lagi nastika yang kedua. Itu dengan ada banyak gambar. Nanti kita bahas. Silahkan pelajari nastika. Kalau sudah tahu materinya, nanti ibu tanya. Silahkan kalian jawab sambil ibu mengenal kalian. Pelajari Jaina dan Buddha. Ibu lanjutkan pembelajaran kita. Minggu depan anak-anak ya. Hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ibu tutup dengan mengaturkan parama santri. Om santri, santri, santri. Terima kasih anak-anak ya. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati menikmati selamat 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 menikmati Baiklah, Bu. Tidak apa-apa. Saya setuju. Sudah semua memahami isi teksnya? Sudah ya. Dari contoh teks tersebut, bisa kalian identifikasi beberapa hal. Yang pertama, jika saya ajikan pertanyaan, siapa partisipan dalam teks tersebut? Siapa partisipannya? Ada pegawai bank dan nasabahnya. Ya, ada pegawai bank dan nasabah. Kemudian, jika ditanyakan, apa isi teks negosiasi tersebut? Apa? Isinya adalah pengajuan kredit kepada pihak bank. Oleh siapa? Siapa yang mengajukan? Nasabah, yaitu seorang pengusaha ikan leluh. Ya, yuk dilanjutkan. Baru dua identifikasi. Identifikasi selanjutnya. Bagaimana proses negosiasinya? Berapa harga pertama yang... Eh, berapa harga? Maaf ya. Berapa jumlah... Kredit yang diajukan pertama? 500 juta. 500 juta, Bu. Itu. 500 juta. Kemudian... 350 juta. 350 juta. 350 juta. Ya, 350 juta. Berarti dalam contoh, ada partisipannya, ada pengajuannya, ada penawarannya, dan terakhir didapat sebuah... Apa? Kesepakatan. Ya, kesepakatan. Bisa dipahami ya? Ya. Ayo, kita lanjutkan. Nih, persyaratan-persyaratan tercapainya kesepakatan. Ada empat hal. Yang pertama, dilakukan dengan sopan santun. Sopan santun yang dimaksud. Tidak hanya tentang penampilan, cara berpakaian, tapi juga menyangkut tentang bahasa yang sopan. Ya, berarti memerlukan keterampilan berbicara. Kemudian, tidak menyinggung perasaan pihak lain. Tidak bicara terus-menerus. Biasanya, yang sering terjadi adalah tidak memotong pembicaraan lawan bicara. Nah, itu termasuk salah satu hal yang kurang sopan dilakukan. Dalam percakapan sehari-hari, bahkan dalam sebuah negosiasi. Itu, dihindari. Kemudian, syarat yang kedua, tidak ada tekanan atau paksaan. Baik pihak yang mengajukan maupun pihak yang menawarkan, tidak terpaksa melakukan negosiasi tersebut tanpa tekanan dari siapapun. Baik dari pihak yang mengajukan maupun dari pihak yang menanggungkan. Yang ketiga, saling menguntungkan. Dalam proses negosiasi, tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Seperti contoh yang tadi ibu sebutkan antara penjual mangga dan si pembeli. Yang akhirnya, mendapatkan kesepakatan harga Rp23.000 untuk 1 kg mangga. Apa sama-sama menguntungkan di contoh yang ibu sebutkan tadi? Di mana si penjual dengan harga Rp23.000 tetap mendapatkan keuntungan. Kemudian, untuk pembeli dengan harga yang tersebut, Rp23.000 itu, dia mendapatkan mangga yang matang di pokok. Dengan harga yang kurang dari sebelumnya, yang disebutkan, yaitu Rp25.000. Kemudian, yang terakhir, persyaratannya. Kesepakatan bersifat praktis serta dapat diterapkan. Bisa dilaksanakan kesepakatannya. Untuk persyaratan tercapainya sebuah kesepakatan. Sudah? Bisa dilanjutkan? Selanjutnya adalah faktor-faktor penentu keberhasilan dalam negosiasi. Faktor-faktor penentu keberhasilan juga ada empat. Yang pertama, kesediaan semua pihak untuk berkompromi dengan pihak lain. Berarti kesediaan pihak yang mengajukan untuk berkompromi dengan pihak penawar. Ini untuk faktor yang kedua sama seperti yang sebelumnya, yaitu tidak ada pihak yang dirugikan. Untuk faktor ketiga sama dengan penentu keberhasilan. Bahwa kesepakatan yang dicapai dalam sebuah negosiasi bersifat praktis dan dapat segera dilaksankan atau dilakukan. Kemudian faktor yang keempat, alasan yang disertakan mampu memengaruhi pihak lain. Ini ya, untuk alasan yang keempat, ibu ulangi lagi contoh yang sudah tadi ibu sebutkan, yaitu proses negosiasi antara penjual mangga dengan si pembeli. Alasan pertama yang disampaikan bahwa manganya tidak bisa ditawar di harga Rp20.000 karena manganya matang di pohon dan masih segar baru di petik kemarin. Itu merupakan alasan yang disampaikan oleh pedagang. Alasan yang disampaikan berikutnya, dengan kesepakatan harga Rp23.000, si pembeli tidak boleh memilih mangga yang besar-besar saja. Berarti harus dicampur. Yang kecil juga isi, yang besar juga isi. Itu maksudnya alasan mampu memengaruhi pihak lain. Itu salah satu contohnya. Itu empat hal tentang faktor-faktor penentu keberhasilan. Ini hampir sama dengan faktor penentu kesepakatan ya. Dengan adanya kesepakatan, berarti negosiasi pun berhasil. Bisa dipahami? Saya lanjutkan. Dilanjutkan dengan pola-pola penyajian teks negosiasi. Untuk pola penyajian teks negosiasi, dapat dibedakan menjadi dua. Apa saja? Yang pertama ada negosiasi risan. Biasanya kalau negosiasi risan itu dalam bentuk dialog dan dalam bentuk narasi dialog. Yang dimaksud dengan ini, bentuk ini adalah contoh yang sudah kita baca sebelumnya. Antara pegawai bank dengan seorang nasabah. Itu untuk dialog ya ya, ada kalimat langsung. Kemudian penyajian yang kedua, yaitu negosiasi tulis. Negosiasi tulis itu dalam bentuk apa? Disajikan dalam bentuk proposal maupun surat resmi. Nanti akan kita bahas ini ya, negosiasi tulisnya dalam bentuk apa. Itu sudah dalam contoh sebelumnya. Kemudian negosiasi tulisnya dalam bentuk apa. Ini dia penjelasannya. Negosiasi risan. Ini adalah negosiasi yang dilakukan dalam meragam risan. Pihak-pihak dalam negosiasi membutuhkan keahlian dalam bicara dan berundi. Itu sama dengan contoh yang tadi antara nasabah dengan pegawai bank dalam proses pengajuan kredit untuk usaha ikan liri. Apa saja tahapan-tahapan dalam negosiasi risan? Dalam negosiasi risan, tahapannya yaitu ada pengubah. Biasanya diawali dengan perkenalan diri. Atau kalau tidak perkenalan diri, seperti contoh yang tadi itu diawali dengan salam. Atau mempersilahkan pihak yang diajak berrooming untuk duduk, kemudian menyampaikan perkenalan di awal. Bisa ya? Itu pembukanya. Atau dalam proses kegiatan tawan-menawar di pasar. Pak, berapa manganya sekilo? Itu kan langsung kita kan itu bisa disebut sebagai pembukanya. Atau mas, berapa harga baju kaos hitam tersebut? Itu bisa disebut pembukanya. Karena tidak mungkin kan dalam proses tawan-menawar di pasar kita mengucapkan salam atau memperkenalkan diri. Kalau yang sifatnya lebih formal seperti perudingan, itu baru disertai dengan salam dan perkenalan diri. Kemudian tahapan yang kedua yaitu negosiasi. Proses negosiasi diawali dengan penyampaian tujuan negosiasi, kemudian kerundingan dan kesepakatan. Kesepakatan itu ya, maaf salah ketik kesepakan dulunya. Itu berarti di negosiasi di proses yang kedua ini terjadi proses tawar-menawar. Seperti contoh yang tadi, itu nasabah bank menyampaikan alasannya, tujuannya mengajukan kredit yaitu untuk usaha ikan lilinya. Si nasabah meminta jumlah kredit yang cukup besar karena meyakini bahwa usaha ikan lilinya sedang ramai. Dan memasuk pesanan dari seluruh Indonesia. Sehingga didapatkan kesepakatan kredit sebesar 350 juta. Itu termasuk proses negosiasi di listan. Apa tahapan yang terakhir dari proses negosiasi listan? Tahapan terakhirnya adalah penutup. Yaitu negosiasi dapat dikatakan sukses apabila berakhir dengan kesepakatan. Dengan kesepakatan maka akan memudahkan tindak lanjut yang akan dilaksanakan. Jika kalian menemukan sebuah teks tentang proses awar-menawar, kemudian di akhir ada kesepakatan antara pihak yang mengajukan dengan pihak yang menawarkan, berarti negosiasi sudah terjadi. Dan tes tersebut termasuk teks negosiasi. Jika negosiasi tidak berakhir dengan kesepakatan, maka kedua belah pihak harus berbesar jiwa, berbesar hati. Tetap bersuka positif dan tidak seling bermusuhan. Ini biasanya dalam sebuah perlindungan. Bisa saja tidak didapatkan sebuah kesepakatan. Bisa dipahami sampai di sana. Dilanjutan lagi sedikit tentang negosiasi tulis. Negosiasi tulis merupakan negosiasi dalam ragam bahasa tulis. Biasanya digunakan untuk melengkapi ragam negosiasi listan secara formal. Negosiasi tulis berguna untuk mencapai persetujuan dengan jalan menggunakan ragam tulis. Dalam bentuk apa? Negosiasi tulis yaitu dalam bentuk proposal maupun surat. Berarti kita sekarang akan melihat negosiasi tulis berupa proposal. Sudah pernah membaca, melihat, belum lihat atau membaca sebuah proposal? Tidak? Ada yang sudah pernah? Proposal merupakan rencana yang dituangkan dalam bentuk peragam kerja. Kita langsung contohkan sebuah proposal kegiatan. Sekilah saja dulu tentang proposal ya. Misalnya contohnya proposal kegiatan dialog interaktif bahaya merokok pada remaja. Yang diselenggarakan oleh Gabungan Pengurus Roses SMA St. Kabupaten Tegal tahun 2020. Dalam proposal itu dilengkapi dengan latar belakang identifikasi masalah, tujuan, masalah, lokasi, dan waktu pelaksanaan. Program pergiatan, anggaran biaya, dan penutup. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut tentang negosiasi tulis dalam bentuk proposal. Sudah sampai di sini, bisa dipahami. Kita lanjutkan ke negosiasi tulis selanjutnya, yaitu surat resmi. Surat yang termasuk dalam negosiasi tulis adalah surat niaga berupa surat penawaran, surat pesanan, dan surat permintaan. Ini contohnya, bisa dibaca ya. Atau ini. Contoh, surat penawaran. Bisa kalian baca. Dari PT. Cahaya Elektronik. Menawarkan beberapa barang elektronik yang dijualnya kepada Ibu Trisulistiorini di Toko Abadijaya. Dalam surat tersebut dilengkapi dengan barang-barang apa saja yang ditawarkan dan harga. Bisa lihat di kolomnya ya. Ini contohnya. Sampai di sini bisa dipahami. Untuk negosiasi. Jenis negosiasi. Ada tulis, ada lisan, kemudian dalam bentuk lisan, dalam bentuk dialog ya dibuatnya. Kemudian dalam bentuk tulis ada proposal dan ada surat permintaan penawaran atau pemesan. Sampai di sini untuk jenis-jenis negosiasi, bentuk negosiasi. Bisa dipahami? Bisa ya? Karena waktunya kita akhiri pelajaran kita tentang tes negosiasi. Nanti pertemuan berikutnya akan dilanjutkan oleh Bu Luhnita Yantinya. Kita tadi sudah belajar tentang ciri-ciri khusus teks negosiasi. Kemudian kita belajar tentang hal-hal yang menentukan keberhasilan sebuah negosiasi. Kemudian hal-hal yang menentukan didapatkan sebuah kesepakatan dalam negosiasi. Kalian juga sudah mengidentifikasi sebuah teks negosiasi. Kemudian ada dua bentuk negosiasi. Yaitu ada bentuk tulisan dan tulis. Dalam tulisan dan dalam tulis. Saya cukupkan sampai di sini. Nanti untuk struktur teks negosiasi dan kebahasaan teks akan dibahas pertemuan berikutnya. Saya akhiri pelajaran kita hari ini ya. Saya tutup dengan Pak Rama Santi. Om Santi 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 Om. Tahu. 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 Terima kasih. 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 Kesehatan kerja. Terima kasih. 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 terima kasih.